Intro Cie, dua, tiga Dinsana sadonya, jangan lupa sabar lontonten video ko Tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi Supaya Dinsana bisa menonton video-video terbaru dari kami Komen serta share ke kawan-kawan ya Halo para penonton kabarantau Kembali lagi di video kita di channel kabarantau Bagaimana kabarnya para penonton channel kabarantau Semoga semua selalu diberikan kesehatan dan reski yang cukup ya Di video kali ini kita akan membahas seputar berita mengenai ranah Minang Tiga kota di ranah Minang masuk kategori daerah intoleran versi setara institut FKUB Sumbar tak terima Jika kalian penasaran dengan penjelasannya tonton sampai habis video ini Dan jangan lupa berikan like, komen, subscribe Dan bagikan ke teman-teman kalian Setara institut merilis 10 daerah rendah toleransi atau intoleran di Indonesia Tiga diantaranya ternyata berada di wilayah Sumatera Barat, Sumbar Tiga kota yang intoleran versi setara institut di ranah Minang yakni Kota Pariaman, Padang Panjang dan Kota Padang Tudingan tersebut ditanggapi oleh Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB, Sumbar, Duski Samad Menurutnya, hal yang disampaikan setara institut bukanlah hasil sebuah riset Kalau riset harus berdasarkan objektif Jangan ini dijadikan sebagai referensi bagi kabupaten atau kota yang ada di Sumbar Katanya, menurut Duski, jika riset tersebut dinilai berdasarkan demografi daerah Penduduk dikatakan tidak rukun apabila tidak menerima, tidak mengakui dan tidak menghargai agama lain Kota Padang Panjang yang merupakan kota pendidikan dan kota pariaman adalah kota perdagangan dan wisata Serta kota Padang adalah ibu kota provinsi dan kota perdagangan Untuk tiga daerah di Sumbar yang disebutkan intoleransi FKUB Sumbar sangat tidak menerima dan keberatan Sehingga diminta pertanggung jawaban kepada yang melakukan riset Karena untuk mengukur daerah intoleransi perlu diukur dengan jelas dari pihak-pihak yang berkompeten, tegasnya Bagi kalian yang belum tahu FKUB itu apa Di sini Mimin bakal jelasin, badan kes Bangpol Provinsi Sumbar kembali menggelar rapat koordinasi forum kerukunan umat beragama, FKUB Bagi anggota FKUB Provinsi dan Kabupaten, Kota C, Sumatra Barat Pada kegiatan yang diadakan di Padang, Senin 9 September ini Kepala Badan Kes Bangpol Provinsi Sumbar, Naswir, mengatakan bahwa FKUB sedianya merupakan penggerak pemeliharaan kerukunan antarumat beragama di daerah Dengan keragaman yang ada, kerukunan antarmasyarakat merupakan hal yang mutlat untuk diwujudkan Jika dicermati, permasalahan yang dipicu oleh persoalan suku, agama, ras dan antar golongan, sara Merupakan salah satu hal krusial yang dapat memecah belah masyarakat Pemerintah bersama FKUB hendaknya menjalin sinergitas Untuk mencegah persoalan dan perpecahan tersebut terjadi Kepala Badan Kes Bangpol Provinsi Sumber menambahkan bahwa FKUB dibentuk berdasarkan peraturan bersama Menteri No. 8 dan 9 tahun 2006 Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya FKUB melakukan dialog-dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat Menampung dan menyalurkan aspirasi ormas maupun masyarakat Yang dapat dijadikan rekomendasi bagi kepala daerah dalam pengambilan kebijakan Untuk itu, pemerintah daerah mesti lakukan pemberdayaan terhadap FKUB Agar forum ini dapat berfungsi dengan efektif sebagai koordinator gerakan pemelihara kerukunan di daerah Maupun berfungsi sebagai mitra pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan baik Yang bersifat preventif maupun represif Lebih jauh, pemerintah daerah memfasilitasi FKUB dalam membangun jaringan kerja Dengan berbagai pemangku kepentingan dan mendukung penguatan FKUB Dengan mengeluarkan regulasi-regulasi yang mempertegas Posisi forum ini sebagai mitra Apabila hal ini telah berjalan dengan baik Kehidupan beragama di tengah keragaman akan harmonis Ketentraman dan ketertiban masyarakat terpelihara dengan baik Dan sikap saling menghormati akan timbul antar pemeluk agama Sebagaimana yang terjadi di sumbar Diketahui bahwa kehidupan umat beragama yang didominasi oleh umat Islam Berjalan harmonis dengan pemeluk agama lain yang merupakan minoritas Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Kerukunan ini dapat terus terjaga Demi tetap utuhnya persatuan NKRI khususnya di sumbar Jadi kesimpulannya FKUB ini tidak setuju mengenai rilisan 3 dari 10 kota Di antaranya yang asal Sumatera Barat Karena penjelasannya sudah disebutkan oleh pihak FKUB Tadi pihak FKUB ini meminta pertanggung jawabannya atas perihal itu Jadi seperti itu teman-teman isi video ini Jika kalian suka dengan konten ini Jangan lupa like, komen, subscribe dan bagikan ke teman-teman kalian Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!